Baca kalang ilahi, panduan suci, sebagai lentela hati Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa dikau disini Cinta ikhlasmu pada manusia, bagai cahaya sewarga Dapatkah kami membahas cintamu secara bersahaja Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa dikau disini Cinta ikhlasmu pada manusia, bagai cahaya sewarga Dapatkah kami membahas cintamu secara bersahaja Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa dikau disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas izinnya lah, maka pada hari ini Kita bisa berjumpa lagi dalam program Lentera Hati Dan yang tidak kalah pentingnya Senantiasa kita bersolawat dan juga bersalam Kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW Tema kita pada hari ini adalah Isra dan Mi'raj Yang mana pada peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam ini adalah Dimana waktu itu Allah memberikan amanah kepada Rasulullah Muhammad SAW Untuk mewajibkan kepada umatnya Untuk melaksanakan sholat lima waktu Tapi pada hari ini kita akan mengkaji dari sisi yang lain Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini yaitu Bagaimana kita bisa mengimani satu hal atau kejadian yang Kalau dari kita sebagai manusia mungkin sangat tidak masuk di akal peristiwa itu Dan pada hari ini seperti biasa juga sudah hadir narasumber kita yang tetap Yaitu Bapak Quraishihab Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sehat Pak Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan teman-teman dari mana? Teman-teman ini dari pengajian gamada gabungan mahasiswa Daru Tauhid Assalamualaikum Pengajian gabungan mahasiswa Daru Tauhid Jadi dari mahasiswa-mahasiswa Dari mahasiswa-mahasiswa Bagaimana cara kita mengimani peristiwa ini Bagus sekali Bismillahirrahmanirrahim Ini belum apa-apa udah ditanya Saya kira memang satu pertanyaan yang penting Ada kita semua tahu Saya sudah tidak akan ulangi Ada peristiwa Yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Beliau berada di Mekah Kemudian Di perjalan malamkan oleh Tuhan Itu artinya Isra Isra itu perjalan Di perjalan malamkan oleh Tuhan Ini yang perlu digarisbawahi Bukan beliau yang berjalan malam Tetapi Asra Di perjalan malamkan Oleh Tuhan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Kemudian dari sana Ke Sidratil Muntah Kembali Dalam waktu yang sangat singkat Kalaulah kita katakan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Itu bisa ditempuh oleh siapapun Tapi dalam waktu yang lama Namun Perjalanan dari Masjidil Aqsa Ke Sidratil Muntah Sampai sekarang Belum ada yang bisa berhasil ke sana Yang berhasil melampaui angkasa luar pun Itu menggunakan alat-alat Nah ini Gimana ini Apa benar nih Jangan sampai cuma mimpi Ya kan ada yang berkata begitu Justru yang 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 ingin melohikakan Peristiwa ini Oh itu mimpi Tapi kalau mimpi Anda pernah mimpi ke Amerika Banyak orang pernah mimpi ke Amerika Lebih jauh lagi dari itu ya Jadi itu bukan mimpi dong Kalau mimpi gak ada masalah Ya Nah inilah Ini tadi pertanyaannya Sudara Heidi tadi Gimana ini Sangat tidak Sangat Sangat Kalau kita pakai ukuran akal kita Sangat tidak masuk di akal Mari kita lihat Kita Kita jadikan titik tolak Perbincangan kita Al-Quran Sebenarnya Al-Quran memberikan isyarat-isyarat Itu Al-Quran Susunannya Biasanya Surah yang terdahulu Menjadi mukaddimah Untuk surah yang akan datang Nah Surah sebelum suratul isra itu suratul nahal Suratul nahal itu dalam susunannya Surat ke enam belas Surat al-isra itu surat ke tujuh belas Mari kita lihat Mukaddimah Mukaddimah yang Tuhan berikan Pertama Di surat an-nahal itu Allah berfirman Atta amrullahi falatasta'ajiluh Telah datang ketetapan Allah Maka jangan minta cepat-cepat didatangkan Nah ini bagaimana ini Telah datang Maka jangan minta cepat-cepat didatangkan Kalau memang sudah datang Mengapa dilarang meminta cepat-cepat didatangkan Iya Mestinya Kalau logika kita ya Bakal datang Jangan minta cepat-cepat didatangkan Tapi disini dia katakan Telah datang Maka jangan minta cepat-cepat didatangkan Nah logikanya sekarang Buat Allah Allah tidak membutuhkan waktu Buat dia Masa lalu masa kini masa datang itu tidak ada Iya Tuhan Buat kita Itu ada Kalau kita artikan ketetapan disini kiamat Allah seakan-akan berkata begini Sudah datang kiamat Maka kamu wahai manusia Jangan minta cepat-cepat didatangkan Kan belum datang kiamat Itu menurut ukuran kita Nah ini berarti Bahwa sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memerlukan waktu Untuk menciptakan sesuatu Ya Tidak memerlukan waktu Memang ada Ada unsur Relativitas Saya melempar batu ke ujung sana Memerlukan waktu atau tidak Yang mana lebih cepat Sampai Suara saya ke sana Daripada batu Yang mana lebih cepat Suara lebih cepat Oke Kalau begitu suara Membutuhkan waktu Lebih singkat Dibanding dengan batu Cahaya Dibanding dengan suara saya Yang mana lebih dulu sampai Cahaya lebih dulu sampai Ada relatifitas Ada Wujud Yang tidak membutuhkan waktu Siapa itu Itu di dalam surah sebelumnya Itu dikatakan Ini harus disadari Oleh setiap orang Yang berakal Ya kan Ini perjalanan Bukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad perlu waktu Tetapi dia diperjalankan Oke Itu satu Eh Karena itu juga Di dalam surah An-Nahl Allah berfirman begini Dia menciptakan Apa yang kamu belum tahu Sudah tahu semua ciptaan Allah Belum Atau tidak Eh Allah menciptakan Apa yang kamu tidak tahu Boleh jadi ada ciptaan Allah Yang bisa menempuh Jarak yang begitu Jauh dengan cepat Kamu tidak tahu Ini kita diberi tuntunan Supaya nanti Setelah itu Allah akan akan ceritakan Saya akan mengisrakan Dalam waktu yang singkat Dikatakannya lagi Walillahi Yasjidu manfis samawati Wa manfil art Kepada Allah Hanya kepada Allah Sujud dan patuh Semua apa yang ada di langit Dan di bumi Jadi dia Terus Pada akhir surah pengantar ini Allah berfirman Hai Muhammad Kamu itu nanti bakal dengar Macem-macem pendapat Sabarlah Jangan Menjadi bersedih hati Atas ucapan Pengingkaran orang Nah ini berarti Bakal diingkari atau tidak Ada yang bakal diingkari Nah Setelah itu Baru dia katakan Subhanalladhi asra Bi abdihi Laylan Minal masjidil haram Ila masjidil aqsa Baru dia katakan Maha suci Allah Anda jangan berkata Allah tidak mampu Jangan berkata Allah tidak kuatsah Maha suci Allah Dari segala kekurangan Yang tergambar Dalam benar anda Ya kan Sekarang kita mau fahami Ini bagaimana Nah Sebelum itu Saya mau bertanya Kenapa orang salah Kenapa anda salah Salah satu penyebabnya Adalah Anda keliru Di dalam Menggunakan alat Saya beri contoh Kalau mau mendengar Kalau mau menikmati Musik Musik Pakai mata Atau pakai kaki Telinga Telinga Kalau pakai mata Tidak bisa Anda menzolimi mata anda Kalau anda minta Ini kalau nyanyi Sudara Heidi kan Senang ya Boleh jadi Sangking enaknya Kita memejamkan mata Boleh Tetapi Alat utama Adalah telinga Saya beri contoh Yang lain Kita mau tahu Panjang ruangan ini Bawa timbangan Salah kan Kalau anak-anak muda Sekarang Dia berkata Oh saya senang Pada gadis itu Ya Bagaimana caranya Dekati bapaknya Atau gak jadi Iya kan Itu ada pendekatan Namanya Ada cara mendekati Salah satu sebab kekeliruan Keliru cara mendekatinya Nah Ini bagaimana ini Supaya kita Membenarkan ini Apa yang kita gunakan Telinga Atau mata Atau akal Itu Jadi jangan salah Kalau salah Menggunakannya Maka Keliru Sebelum kita lanjut lagi Kita lihat Di dalam surah Al-Isra Ini Ada digambarkan Oleh Allah Keterbatasan Pengetahuan manusia Ya Sa'aluna Ka'anirruh Qulirruhu Min amri rabbi Wama utitum Min al-ilmi Illa qalila Mereka bertanya Kepadamu Jangan jauh-jauh Tentang Apa yang ada Dalam diri kamu Ruh Mereka bertanya Jawablah Ruh Persoalan Tuhanku Kamu tidak Diberi pengetahuan Kecuali sedikit Bisa tahu Segalanya Ya bisa Baru ada lagi Dikatakannya Disini Jangan mengambil Sikap Jangan Membenarkan Atau Mempersalahkan Sesuatu Yang Anda Tidak tahu Kok mau Mempersalahkan Sok tahu Sok tahu Tidak tahu Kok mau Membenarkan Satu orang Bagaimana Pintar betul Dia berbahasa Inggris Anda bisa Bahasa Inggris Atau Tidak Ya kan Itu Pesan Pesan Maaf Kita lihat Dinyatakannya Juga Dalam surah Al-Isra'ini Wa kanal Insanu Ajula Ini manusia Yang kurang Beriman Mau tergesa-gesa Ambil Kesimpulan Jangan tergesa-gesa Ambil Kesimpulan Ada Cara Untuk Memahami Persoalan Ini Lalu Membenarkannya Kita Sekarang Lihat Kita Anda Mahasiswa Apa itu Dasar-dasar Filosofis Dari ilmu Pengetahuan Yang pertama Trial and Error Ya Coba-coba Yang kedua Pengamatan Yang ketiga Adalah Eksperimen Percobaan Ini Isra' mi'raj Bisa Ada trial and Error Atau tidak Sudah bisa Oke Keluar Bisa Ada Pengamatan Tidak Bisa Keluar Bisa Dicoba-coba Tidak Bisa Kalau begitu Jangan Lakukan Pendekatan Ilmiah Ya kan Kalau Anda Melakukan Pendekatan Ilmiah Menjadi Tidak Ilmiah Lagi Sekarang Ini Dalam Perkembangannya Itu Orang Berkata Ada ilmu Pasti Sebenarnya Tidak Tidak Ada Lagi Yang Pasti Sejak Ditemukannya Teori Kuantum Tidak Ada Lagi Yang Pasti Yang Pasti Itu Adalah Ada Penyebab Dari Segala Sebab Penyebab Dari Segala Sebab Itu Adalah Allah Subhanahu Itu Itu Yang Pasti Yang Lainnya Tidak Nah Tadi Saya Katakan Bahwa Perlu Ada Pendekatan Nah Kita Ini Manusia Ada Akal Ada Hati Ya Orang Sekarang Berkata Ada Belahan Otak Kanan Ada Belahan Otak Kiri Oke Kita Tidak Mau Masuk Dalam Rincian Tetapi Yang Jelas Ada Ilmu Ada Iman Iya Ilmu Itu Teknologi Itu Mempercepat Anda Sampai Ketujuan Tapi Iman Menentukan Tujuan Yang Anda Tuju Kalau Anda Tidak Punya Iman Tidak Tau Kemana Kita Ilmu Itu Adalah Menyesuaikan Anda Dengan Lingkungan Anda Tetapi Iman Itu Menyesuaikan Anda Dengan Jati Diri Anda Ilmu Itu Bersumber Dari Penggunaan Akal Iman Itu Bersumber Dari Hati Dua-duanya Pembenaran Ilmu Itu Membenarkan Sesuatu Iman Juga Membenarkan Sesuatu Tetapi Ilmu Tidak Pernah Dapat Menciptakan Iman Dia Dia Hanya Bisa Mengukuhkan Iman Orang Yang Berilmu Seringkali Ilmunya Menguruhkan Fikirannya Kalau Anda Tahu Bisa Keruh Fikirannya Tapi Orang Yang Beriman Selalu Menenangkan Fikirannya Orang Yang Berilmu Gampang Dia Ubah Pendapatnya Ya Oh itu Keliru Tidak Tapi Yang Beriman Susah Sekali Mengubah Pendapat Itu Perbedaan Perbedaan Yang Seringkali Orang Tidak Tahu Yang Mustahil Itu Ada Dua Macam Kalau Saya Berkata Di bawah Tanah Ini Ada Emas 100 Kilogram Mustahil Atau Tidak Mustahil Mustahil Menurut Kebiasaan Tetapi Tidak Mustahil Menurut Aka Ya Kan Itu Sekian Banyak Hal Dulu Yang Orang Anggap Mustahil Sekarang Tidak Mustahil Kalau Kita Bicara Katakanlah 50 tahun Atau 60 Tahun Yang Lalu Kita Berkata Ada Peristiwa Di Amerika Yang Kita Bisa Lihat Di Indonesia Saat Terjadinya Kira 100 Tahun Yang Lalu Orang Berkata Benar Dia Tidak Percaya Tapi Sekarang Kita Lihat Di TV Setiap Saat Jadi Mustahil Itu Berbeda Beda Bagaimana Kita Mendekati Dan Membenarkan Peristiwa Itu Tadi Saya Katakan Ada Cara Pendekatannya Cara Pendekatannya Itu Adalah Iman Percaya Pembenaran Hati Itu Itu Sebabnya Atau Itu Salah Satu Sebab Mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Nabi Tugas Untuk Menyampaikan Kepada Umat Agar Dia Salat Kan Ini Salat Alat Kalau Anda Salat Itu Alat Yang Menumbuhkan Iman Anda Sehingga Anda Percaya Orang Yang Tidak Salat Dia Tidak Percaya Salat Itu Kebutuhan Hati Dan Kebutuhan Akal Kita Nah Buktinya Apa Kita Lihat Kalau Anda Gelisah Ini Mau Ujian Gelisah Banyak Salat Salat Itu kan Doa Itu Kebutuhan Hati Kita Untuk Menenangkan Hati Orang Salat Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Salat Suruh Mereka Salat Sehingga Hatinya Menjadi Tenang Hatinya Menjadi Bersih Dan Dengan Demikian Dengan Mudah Dia Membenarkan Peristiwa Ini Ya kan Itu Jadi Kalbu Yang perlu Di ini Itu juga Sebabnya Itu kan Ada yang dinamakan Kecerdasan Intelektual Ada yang dinamakan Kecerdasan Emosional Ada yang dinamakan Kecerdasan Spiritual Saya ingin bertanya Pada Anda Yang mana Lebih cerdas Ada dua orang Tamat SMP Menghadapi Satu orang Yang sedang sakit Keras Yang satu Berkata Wah saya Nggak bisa obati Anak tamat SMP Yang satu Berkata Saya mau coba-coba Obati Yang mana Yang lebih cerdas Yang berkata Tidak tahu Atau yang Mau coba-coba Yang justru Berkata Tidak tahu Ya kan Karena itu Pengetahuan Bukan Lawan Dari Dari Keterbatasan Pengetahuan Ya Tahu Berilmu Cerdas Bukan Lawannya Tidak tahu Tetapi Tidak sadar Akan kedudukan Anda Kalau Anda Bodoh Terus Mosok tahu Itu Tandanya Anda Tidak cerdas Ya kan Nah itu Sebabnya Dikatakan Dalam Bahasa Agama Al-ajzu Anil Idraki Idraku Kesadaran Akan Ketidaktahuan Anda Itulah Pengetahuan Kesadaran Akan Ketidaktahuan Anda Itulah Kecerdasan Ada Orang Percaya Pada Yang Gaib Tetapi Dia Tidak Cerdas Buktinya Apa Saya Beri Contoh Kalau Nabrak Kucing Kenapa Bagaimana Betul Betul Bakal Celaka Turun Bungkus Kucingnya Kafani Ya Kalau Nabrak Orang Dipukulin Masa Pak Hari Iya Kan Itu Namanya Tidak Cerdas Secara Spiritual Akita Beriman Itu Orang Beriman Cerdas Secara Spiritual Percaya Percaya Bintang Ngapain Percaya Bintang Buka Nasib Itu Tidak Cerdas Secara Spiritual Percaya Angka 13 Itu Tidak Cerdas Secara Spiritual Karena Kalau Yang Cerdas Secara Spiritual Dia Menyerkata Bahwa Semua Ditentukan Dan Diatur Oleh Allah Melalui Sistem Yang Nah Salat Inilah Yang Mengantar Kita Percaya Bahwa Ada Kekuatan Yang Sangat Besar Yang Mempunyai Kuasa Atas Alam Raya Ini Dia Hanya Satu Maha Esa Sebab Kalau Dua Siapa Yang Menjamin Saya Tuhan A Mau Menjadikan Air Mencari Tempat Yang Redah Tuhan B Mencari Tempat Yang Tinggi Saya Harus Percaya Cuma Satu Dan Dia Esa Tidak Membutuhkan Apa-apa Itu Gambaran Dari Solat Kita Percaya Dan Mengagungkan Itu Sebabnya Dalam Ajaran Islam Solat Menggambarkan Segala Macam Bentuk Penghormatan Anda Kalau Hormat Pada Sesuatu Bagaimana Caranya Banyak Cara Bisa Bisa Berdiri Ya Kan Bisa Ruko Orang Jepang Ya Bisa Sujud Bisa Angkat Dua Tangan Ya Kan Bisa Berdiri Begini Bisa Mengucapkan Kalimat Kalimat Fujian Tidak Ada Cara Penghormatan Kepada Sesuatu Yang Tidak Dicakup Di Dalam Solat Dan Sehingga Penghormatan Kita Pengagungan Kita Kepada Allah Itu Memenuhi Kalbu Dan Kalbu Kita Berfungsi Kalau Kalbu Berfungsi Pasti Anda Membenarkan Peristiwa Ya Itu Isra Baik Mirsa Terima kasih Karena Anda Masih Setia Bersama Kami Dan Kita Kembali Lagi Dengan Pak Kurais Ini Tadi Saya Tertarik Dengan Perbincangan Tentang Isra Miras Tadi Ini Berarti Termasuk Dalam Salah Satu Rukun Iman Dalam Islam Tapi Ini Termasuk Rukun Iman Yang Kita Beriman Kepada Rasulullah Atau Beriman Kepada Kitab Atau Apa Ya Saya Kira Ini Masuk Bagian Dari Beriman Kepada Kitab Suci Al-Quran Kenapa Kitab Karena Informasi Menyangkut Peristiwa Isra Dan Miras Ini Atau Lebih Tepatnya Peristiwa Isra Ini Itu Kita Temukan Dalam Kitab Suci Al-Quran Dan Kita Berkewajiban Percaya Pada Kitab Suci Kitab Suci Al-Quran Dalam Arti Membenarkan Dengan Hati Paling Tidak Membenarkan Dengan Hati Semua Informasinya Nah Salah Satu Informasinya Itu Adalah Allah Mengisrakan Nabi Muhammad Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksa Jadi Bagian Dari Kepercayaan Kepada Kitab Baik Mungkin Saya akan Berikan Kesempatan Pada Teman-teman Yang ada Disini Yang mau Bertanya Silahkan Mas Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Nama saya Haji Saya dari Stekbi Bagian dari keluarga Masiswa Darutohid Cipaku Jakarta Begini Pak Kurais Yang saya ingin Tanyakan berkaitan Dengan Isro Mirot Itu mengenai Perkembangan ilmu Pengetahuan Tadi Bapak Mengatakan bahwa Ilmu itu adalah Pengukuh Keimanan Namun pada Kenyataannya Seperti kita Lihat bahwa Ternyata Orang yang Berilmu itu Malah Semakin Bisa dibilang Bahasa kata Asarnya itu Nyeleneh Jadi Dia itu Beragama Dengan ilmunya Jadi Sehingga Keimanannya itu Berdasarkan keilmuannya Juga Yang saya tanyakan Bagaimana yang Sebenarnya Kita itu Beriman Beragama Tapi tidak terbawa Oleh Daya pemikiran kita Tapi memang Berdasarkan Al-Quran Dan sunnah Terima kasih Mungkin kata lainnya Pinter keblinger Kali Memang sering didapatkan Orang yang Kadang-kadang Pinter Jenius Dan sebagainya Tapi dalam muamalahnya Kurang Begitu ya Oke baik Tadi saya katakan Ilmu itu Tidak menciptakan Iman Tidak menciptakan Iman Yang menciptakan Iman itu Pembenaran hati Saya akan beri Anda contoh Iman itu Seperti rasa Kagum Anda Anda dan teman Anda Mengenal Atau Sangat Pandai Dalam Atau Dalam Melukis Lukisan Tiba-tiba Di hadapan Anda Disodorkan Satu lukisan Rasa kagum Anda Bisa berbeda Dengan rasa kagum Teman Anda Walaupun Tingkat pengetahuan Anda Sama Ya kan Dua pria Mengenal baik Seorang gadis Rasa kagumnya Pasti sama Atau beda Beda Ya kan Karena Pengetahuan Tidak menciptakan Kekaguman Tetapi Kalau Anda Sudah kagum Lantas ada pengetahuan Ini bisa Bertambah Saya sudah kagum Sama Sama Apa namanya Sama Gadis itu Saya sudah kagum Pada lukisan ini Tiba-tiba Anda Diberi informasi Oh itu gadis Orangnya baik Turannya baik-baik Jujur Pandai Tambah tidak kekaguman Anda Tambah kekaguman Anda Ya tahu Tapi Anda sudah kagum Informasi ini tadi Bisa mengurangi Kekaguman Anda Kalau buruk Jadi iman Itu sebabnya Anda bisa menemukan Seorang yang Sangat pandai Tapi imannya Tidak buat Bisa Bisa juga Anda menemukan Orang yang Sangat beriman Tapi pengetahuan agamanya Tidak kuat Nah kita butuhkan Dua-duanya Ya kan Kita butuhkan iman Kita butuhkan juga Ilmu Kita butuhkan akal Kita butuhkan hati juga Masing-masing kita gunakan Sesuai dengan fungsinya Akal Akal hanya terbatas Pada wilayah tertentu Akal tidak bisa tahu Apa yang terjadi Setelah kematian Bisa tahu atau tidak Siapa yang bisa beritahu Anda Agama yang bisa memberitahu Kami pada Anda Ya kan Nah kita butuhkan Dua-duanya Itu Itu ya Jadi bisa terjadi Kalau begitu Mungkin ada kesimpulan juga Orang yang beriman Itu pasti akan mencari ilmu Nah iya Dia Terdorong oleh Ajaran agamanya Untuk menambah pengetahuannya Dan pengetahuan tidak ada batasnya Itu sebabnya Nabi pun diperintahkan Waqul rabbi zidni Ilma Ya Allah Tambah ilmu Dan bisa bertambah kekagumannya Dan itu pula sebabnya Yang mencapai kekaguman yang tinggi Adalah orang yang berpengetahuan Kalau Anda tidak tahu Belum kagum Anda Itu di dalam Al-Quran Dikatakan Inna mayakshallah min ibadihi Ulama Yang takut dan kagum kepada Allah Itu tidak lain Kecuali cendeki hawan Ulama disitu bukan artinya Ulama Agama ya Tapi yang mengerti alam raya ini Itu Jelas ya Terima kasih Pertanyaan berikutnya silahkan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Hendra Dari Universitas Bunda Dharma Yang saya ingin Tanyakan ke Ustadz tadi Bagaimana kita Sebagai umat muslim Yang tadi Memaknai Isra' mi'rat Yang telah Disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Kepada Dia akan menyampaikan Kepada umatnya Bagaimana Memaknai Isra' mi'rat tersebut Di dalam Kehidupan Kesarian Umat muslim Seperti itu Pertanyaan Itu bisa banyak Buraya Tapi salah satu Di antaranya Bahwa Hendaklah setiap Manusia sadar Bahwa Dia Dalam dirinya Ada daya-daya Yang bermacam-macam Ada daya fikir Ada daya fisik Ada daya kalbu Jangan Hanya Memperhatikan Mengasah Dan mengasuh Daya fisik Anda Kalau Anda Asah daya fisik Anda Oh Kalau Berlatih Bilyar Itu hebat sekali Berlatih bola Hebat sekali Berlatih akrobat Hebat sekali Itu daya fisik Jangan Jangan Juga Hanya Mengasah Daya fikir Anda Anda Mengasah Daya fikir Bisa menghasilkan Ilmu dan teknologi Masih ada Daya yang lain Daya yang lain Itu daya kalbu Kalau Anda Mengasah Daya kalbu Anda Anda Pekah Punya perasaan Punya akhlak Bisa berhubungan Dengan Tuhan Bisa mengetahui Alam gaib Ya kan Anda tidak terbatas Kalau Anda sendirian Tidak percaya Ada gaib Kesepian Tidak Kesepian Tapi kalau Anda Percaya ada gaib Sendirian Eh di samping Saya ada malaikat Ya kan Saya percaya Ada Tuhan Sendirian Walau Anda Sendirian Anda berani Walau Anda Hampat tangan Anda merasa kaya Itu Itu daya kalbu Itu bukan Daya fikir Nah salah satu pesannya Perhatikan daya kalbu kamu Nah itu Itu kecerdasan spiritual Ya kan Saya kira itu Pak pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fitriya Dari Universitas Genadharma Gini pak Berkaitan dengan teknologi pak Seperti Sama-sama kita ketahui bersama Perkembangan teknologi saat ini Sudah sangat pesat sekali Tentunya ada Ada sisi positif dan negatif Dan Ada yang cenderung melihat Banyak sisi negatif dari Perkembangan teknologi yang ada Disalahgunakan Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa menyikapi secara proporsional Kemajuan teknologi itu Karena jadi ada yang justru menghindar gitu Khawatir Jadi banyak sisi negatifnya Jadi banyak sisi negatifnya Dia menghindari teknologi Lalu Gimana mensiasati itu pak Terima kasih Iya Sekarang begini Sebenarnya Kita bermula Teknologi Hasil dari pengembangan ilmu Daya gunaan ilmu Ilmu itu tidak netral Ya Dalam arti Tidak netral Dalam motivasi orang Mencari ilmu Tidak netral Dalam Pemanfaatan ilmu Tetapi ilmunya sendiri Netral Saya beri contoh Apa motivasi anda Masuk perguruan tinggi Bisa bermacam-macam Ya kan Kenapa pilih fakultas ini Tidak pilih fakultas itu Ada motivasi Waktu saya Berusaha Menciptakan teknologi Ada tidak motivasinya Menciptakan senjata Oh ini untuk menjajah Nah disini kan Mestinya Ciptakanlah teknologi Lalu gunakan teknologi itu Untuk kemanfaatan Umat manusia Kalau sudah tujuannya Motivasinya Bukan untuk kemanfaatan Umat manusia Atau penggunaannya Bukan untuk itu Disitu dia terlarang Ya kan Jadi kita menyambut Baik teknologi Asal Tujuan penciptaannya Asal Penggunaannya Sesuai dengan Kemaslahatan umat manusia Itu sebabnya Ada bahasan kan sekarang Apa namanya Rekayasa Genetika Itu boleh Atau tidak Kita berkata Kalau itu Berkaitan dengan Tumbuh-tumbuhan Itu berkaitan dengan Binatang Boleh-boleh aja Karena itu untuk Kepantar Tapi Bagaimana dengan Cloning Manusia Kita mau tanya dulu Apa gunanya nih Apa motivasinya Itu yang menjadi bahan Ya kan Kalau motivasinya benar Apa masih perlu Bikin manusia lagi Atau sudah kebanyakan nih Manusia sekarang Itu Saya kira demikian Sikap ya Sikap kita itu Dia netral Tetapi dalam Motivasi Dan penggunaannya Tidak boleh netral Ikra Bismi Rabi Bacalah Telitilah Demi karena Allah Dan kalau karena Allah Harus untuk Yang bermanfaat Pagi umat manusia Baik Kita tiba di akhir Anjara Seperti biasa Pak Kurais Kesimpulannya Tentang Isra' Mi'raj Seperti hari ini Iya Isra' Mi'raj Adalah sesuatu Yang harus Diimani Dipercaya Harus dipercaya Pembenaran itu Adalah Pembenaran hati Dan Ada yang berkata Sementara filosof berkata Anda harus percaya Bukan karena Anda tahu Kalau Anda sudah tahu Sudah tidak dinamai percaya Anda harus percaya Bukan karena Anda tahu Nah Kita percaya Karena Al-Quran Menceritakan kepada kita Hal tersebut Iya tau Kita percaya Karena itu bukan Mustahil Menurut akal Ya Ya Hanya Dia Dia Berupa Sesuatu yang bersifat Supra Rasional Tidak terjangkau Oleh akal kita Tetapi Dia Bisa dijangkau Oleh iman kita Yang percaya Bahwa Allah Maha Kuasa Kita percaya Karena Al-Quran Menceritakannya Dan Terbukti Bahwa Al-Quran Dalam semua informasinya Tidak ada yang bertentangan Dengan akal Karena itu kita percaya Ya kan Itu saya kira kesimpulannya Nah Karena itu Kembangkan daya kalbu Karena itu Banyak-banyak sholat Semakin banyak Anda sholat Semakin bersih hati Anda Semakin mudah Anda Membenarkan peristiwa ini Saya kira itu Asik sekali Nikmat sekali Ngobrol-ngobrol ini Tidak akan habis-habisnya ya Pak Alhamdulillah Insya Allah kita jumpa lagi Minggu depan Pak Dan juga buat teman-teman Dari Darul Tauhid Darul Tauhid Terima kasih kehadirannya Baik pemirsa Tanpa terasa Sudah hampir satu jam Kita bersama Dan insya Allah Kita akan jumpa lagi Minggu depan Wabilai Taufiq Wahidah Wassalamualaikum Wr. Wb